Beralih ke informasi lainnya, pemirsa Lembaga Zakat Infak dan Sodako Muhammad atau Lazismu telah dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui Surat Keputusan Menteri Agama. Dengan adanya SK tersebut, Lazismu akan mengoptimalkan aktivitas pemberdayanya agar semakin produktif. Sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional, Lazismu telah berkiprah dalam pengembangan dan pembangunan ekosistem zakat untuk arah kebijakan dan pola kinerja kelembagaan, sejalan dengan perkembangan zaman dan situasi nasional dunia filantropi di Indonesia. Dengan dikukuhkannya Lazismu sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional oleh Menteri Agama melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia No. 7-30 tahun 2016, Direktur Utama Lazismu Andar Nubowo berharap Lazismu akan terus mengoptimalkan pemberdayaannya semakin produktif. Sebelumnya pada Hari Raya Kurban 2016 kemarin, tabulasi jumlah kurban nasional telah mencapai 149 ribu lebih pengkurban dan hampir 3 juta lebih penerima manfaatnya. Dengan SK ini tentu saja ini membuat Lazismu semakin mantap ya, semakin konfiden sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional yang dipercaya oleh Muhammadiyah dan juga oleh pemerintah untuk melakukan penghimpunan Zakat Infak Sodako dari publik dan juga melakukan pendayagunaan. Itu yang kedua. Yang ketiga tentu saja ini membuat kita semakin mantap untuk bekerjasama, melakukan jejaring ya, networking dengan mitra kita, baik dengan Muhammadiyah maupun dengan non-Muhammadiyah. Banyak sekali program-program kita di tahun 2016 dan 2017 yang melibatkan kemitraan, ya kan kemitraan di Muhammadiyah, majelis, lembaga dan juga dengan LSM NGO dan juga dengan instansi pemerintahan untuk melakukan program-program pendistribusian kepada para mustahik. Yang ketiga, Andar juga mengatakan, saat ini Lazismu telah menyiapkan program utama di kaosan 3T, yakni terdepan, teluar dan tertinggal. Salah satunya melalui program Indonesia Terang dan Klinik Apung Said Tuhulele di Indonesia Timur. Acara penyerahan SK ini diwakili oleh Kepala Bimas Islam Kementerian Agama Juraidi dan Hilman Latif sebagai Ketua Badan Pengurus Lazismu. Terut hadir dalam penyerahan ini, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas yang dengan simbolis penyerahkan pemotongan tumpeng kepada Ketua Bimas Islam Kemenak Jumaidi. Wizwan M. Din, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Aksi 212 di awal bulan Desember lalu dirasa masih membekas. Spirit aksi Superdama ini diharapkan juga berlanjut lewat program Membangun Ekonomi Umat. Sejumlah peserta aksi Superdama 2 Desember lalu menggagas pembangunan ekonomi umat lewat pembentukan Kooperasi Muslim 212 Mandiri atau M212M. Mereka berencana membangun sejumlah tokoh swalayan di sejumlah daerah. Di Jakarta Utara misalnya, sebagai langkah awal koordinator wilayah M212M menggelar Pasar Mura atau Bazar. Perelatan ini berlangsung selama tiga hari di halaman Masjid Al-Husna Tanjung Periuk, Jakarta Utara. Mereka berharap program ini dapat menjadi media sosialisasi rencana pendirian M212M nanti. Dengan demikian, diharapkan umat dapat berpartisipasi aktif membentuk Kooperasi M212M untuk membangun ekonominya sendiri. Kami menginisiasi Bazar ini karena ingin memulai memberdayakan UKM-UKM, warung-warung muslim yang tentunya ingin kita himpun sehingga kalau berjejaring insya Allah memiliki kekuatan yang dahsyat. Kumi Kulsum yakin potensi ekonomi umat terbilang besar. Umat memiliki kekuatan ekonomi yang dahsyat untuk membangun perekonomian negeri ini. Pendapat Senada juga disampaikan inisiator Kooperasi M212M, Taufan Budi Setiono. Terima kasih telah menonton! Taufan menambahkan, pihaknya nanti akan bekerjasama dan bersinergi dengan pengusaha-pengusaha muslim lainnya sehingga umat dapat ikut serta berperan aktif pembangun ekonomi bangsa. Andi Zulfikar, Tio Prasetyo memberitakan dari Jakarta.